Shalom Bapak Ibu Kekasih Tuhan Semoga Kita yang hadir saat ini Dengan kekuatan dan kesehatan Semoga juga semalam kita boleh tidur nyenyak Dan diisi oleh sebuah Mimpi Mimpi apa kami semalam? Semoga mimpinya Merupakan mimpi yang indah Lalu apa sebenarnya Mimpi itu Mimpi adalah segala sesuatu yang terlihat atau dialami Dalam tidur Sehingga biasanya ketika malam Orang bermimpi Mimpi yang buruk Ketika ia bangun Dia lupa untuk berdoa Malah mengambil hp-nya Membuka google Melihat arti mimpi itu Padahal Sebenarnya apa Yang dikatakan itu hanya sebuah Kemungkinan-kemungkinan Hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan Tentang kisah Tentang kisah mimpi Yang ada dalam peristiwa Yang ada dalam peristiwa Dua bersaudara Esau dan Yaakub Dan tentang pemberian berkat hak kesulungan dari ayahnya yakni Ishak Kepada Yaakub saat itu Sebagai orang yang merasa ditipu Esau disitu membendam kemarahan yang begitu besar Hingga ia menyimpan sebuah rencana Dia hendak membunuh saudaranya yakni Yaakub Akan tetapi Bapak Ibu kekasih Tuhan Rencana itu diketahui oleh mamanya Oleh ibunya Sehingga Ripka ibunya menyuruh Yaakub Melarikan diri ke haran Ke rumah saudaranya itu Bapak Ibu kekasih Tuhan Yaakub Yang memiliki arti nama sebagai penipu Dia telah mencuri hak kesulungan dan berkat milik kakaknya Pelarian Yaakub dari kota selatan Bersheba Ke kota utara haran Tampaknya membalikkan perjalanan Terkenal kakek dan neneknya yakni Abraham dan Sarah Yang melakukan perjalanan Dengan iman dari haran Ketana yang dijanjikan Allah kepada keturunan mereka Dengan larinya Yaakub Meninggalkan tanah-kanaan Menuju ke Mesopotamia Itu berarti Yaakub meninggalkan segala sesuatu Ini menyebabkan Esau yang tinggal saat itu Dia seakan-akan menjadi ahli waris Dia seakan-akan menjadi raja segala sesuatu Ini mengajarkan kita untuk tidak heran Atau bingung kalau melihat ada orang jahat Orang bukan pilihan Yang kelihatannya menang Esau tentu merasa menang dari adiknya Bahwa semua Harta yang tinggal saat itu Menjadi kekuasaannya Walaupun berkat Telah menjadi milik Yaakub Tapi kan Yaakub sudah pergi Untuk meninggalkan Esau saat itu Kalau begitu Bapak Ibu kekasih Tuhan Apakah itu berarti bahwa Yaakub tidak punya masa depan Karena sudah tidak punya apa-apa lagi Karena kenyataannya Yaakub pergi meninggalkan rumah ayahnya Dan hanya rumah ibunya Tanpa membawa apa-apa Realitanya Seperti itu Yang hanya Yaakub bawa adalah Sebuah pesan dari ibunya Untuk pergi ke Haran menemui pamannya Tapi lupakah kita bahwa Ada satu hal yang Yaakub bawa Kemana pun dia pergi Dan hal itu juga yang dilupakan oleh Esau Ada satu hal yang Yaakub bawa Yang melampaui melebihi apa yang tinggal bersama Esau saat itu Apa itu? Yaakub pergi membawa berkat Tuhan yang menyertai hidupnya Berkat Tuhan, janji Tuhan Yang memberi sukacita, melampaui sukacita yang diberikan Oleh harta, oleh materi yang terdapat dalam dunia ini Bahkan berkat Tuhan itu Amin Benar dan pasti Lalu apa yang dialami Yaakub selanjutnya Dalam perjalanannya dari Bersheba ke Lus Sekitar 12 mil di sebelah utara Yerusalem Dimana dia menginap Betel terletak Di situ Pada malam harinya menurut Ayat 12 Yaakub memperoleh kehormatan Melalui sebuah hubungan khusus dengan Allah Sebuah penglihatan atau mimpi tentang para malaikat yang naik turun Sebuah tangga yang mencapai langit Dia menjadi sadar Bahwa hal itu merupakan suatu hubungan Di antara sorga dengan bumi Apa pentingnya mimpi bagi Yaakub saat itu Kita tahu bahwa mimpi di saman Israel Itu dianggap sebagai pertanda yang mengungkapkan peristiwa masa depan Walau kadang juga mimpi dijadikan sebuah saran Untuk melihat dunia lain Dan dalam peristiwa Yaakub Dialah pria pertama Israel yang bertemu dengan Tuhan Dalam mimpi seperti itu Lalu apa artinya itu bagi Yaakub Bapak Ibu kekasih Tuhan Pada saat itu Yaakub seorang diri Dia kesepian Ada ketakutan dalam dirinya Ketakutan dikejar oleh Esau Ada kesedihan karena pisah dengan orang tuanya Dia tidak mempunyai apa-apa Tetapi pada saat itulah Allah menyatakan diri kepadanya Dalam situasi seperti itu Melalui mimpinya Yaakub mengetahui bahwa Allah hadir di sisinya Menjanjikan bimbingan sepanjang hidupnya Serta kebesaran pada masa yang akan datang Sungguh luar biasa Kasih Allah Bagi Yaakub Itulah sebabnya Yaakub menyebut tempat itu Betel Rumah Allah Karena Allah itu bagi Yaakub betul-betul nyata Sehingga pada ayat yang ke-17 Memberikan kesaksian kepada kita Yaakub takut dan berkata Alangkah dasyatnya tempat ini Ini tidak lain dari rumah Allah Ini pintu gerbang sorga Jemaat yang dikasihi Tuhan Melalui tema perenungan saat ini Yang mengatakan Tuhan akan menjadi Allahku Langmasa toraya na kuwa Manasa puang mo Tukapinombangku Ungkapan manasa Tidak muncul begitu saja Dari Yaakub ini Tetapi ini melalui sebuah pengalaman Yang luar biasa Yang Yaakub saksikan melalui mimpinya itu Kita yang hadir saat ini Pasti memiliki berbagai-bagai pergumulan Sama seperti Yaakub saat itu Mungkin kita memiliki pergumulan Tentang ekonomi Kita punya pergumulan oleh karena sakit penyakit Pergumulan karena ditinggalkan oleh orang yang dikasihi Pergumulan karena selalu berbuat dosa Tapi dari semua ini ada empat hal Yang dapat kita pelajari bersama Bapak Ibu kekasih Tuhan Yang pertama adalah Tuhan menyatakan kehadirannya dalam hidup kita Dengan berbagai cara Sadarilah kehadiran Tuhan dalam hidupmu Dan responlah dengan sebuah pengakuan Bahwa Tuhanlah Allah Tuhanlah Allah kita Serta beribadalah kepadanya Yang kedua Tuhan tidak meninggalkan kita Dalam menghadapi pergumulan yang kita alami Maka dari itu datanglah kepadanya Sampaikanlah pergumulan Sampaikanlah kelukesah kita kepadanya Kita yakini bahwa Tuhan lebih besar kuasanya Daripada pergumulan yang saat ini kita alami Yang ketiga ialah Roh Allah menolong kita dalam kelemahan kita Sama seperti bacaan kita dalam Roma pasal 8 Khususnya pada ayat yang ke-26 sampai 30 Roh kuduslah yang menggerakkan hati kita Untuk berdoa kepada Allah Kita datang beribadah saat ini Itu karena pekerjaan roh kudus Hati kita boleh digerakkan Boleh bangun pagi Mempersiapkan diri Itu karena roh kudus Yang menggerakkan hati kita datang bersekutu saat ini Lalu yang keempat ialah Kita adalah orang percaya Yang menjadi bagian dari penggenapan janji Allah Sama seperti bacaan dalam Injil Matius Disini Tuhan akan memelihara kita sampai pada penggenapan janjinya Namun Dalam menanti janji itu Lalang Atau dosa Akan terus ada bernampingan dengan kita Untuk mencoba kita jauh dari Allah Tetapi agar terhindar Dari hal itu Yakini bahwa Tuhanlah Allah kita Maka dari itu mari kita memberi diri kita Untuk dipimpin oleh roh Untuk tetap percaya Walau dalam pergumulan Walau dalam dunia Yang gelap Karena dia katakan bahwa Siapa bertelinga Hendaklah dia mendengar Hendaklah dia mendengarkan firman Tuhan Kiranya roh kudus memampukan kita Amin Terima kasih telah menonton!